Halo Assalamualaikum, bikin menu sarapan simple tapi enak banget Langsung aja siapin 3 buah tahu Kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya Lalu panaskan minyak dan kita akan goreng tahu sampai matang Dan berwarna kecoklatan ya Oke setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan Lanjut, ini ada kubis, sisa-sisa di kulkas Kita potong-potong kasar aja ya Kemudian goreng kubisnya sampai layu Lalu angkat dan tiriskan Lanjut, ada garam 1 sendok teh, kencur 1 potong Bawang putih udah digoreng 3 siung Lalu ada daun jeruk 1 lembar dibuang tangkainya Lanjut, ada cabai merah, 2 buah cabai rawitnya saya pakai 6 buah Ini ada kacang tanah udah digoreng, saya pakai kurang lebih 150 gram Langsung aja kita ulek ya Jangan lupa tambahkan gula merah Sebanyak 1 bungkul kecil ya teman-teman Kita boleh ulek sampai halus sambil ditambahkan air asam jawa ya teman-teman Sedikit demi sedikit Nah kalau dirasa teksturnya kurang encer, boleh tambahkan air matang Lanjut, tambahkan kecap manis Sesuai dengan selera ya, disini saya tambahkan 3 sendok teh Sambil terus diratakan ya Lanjut, tata tahu di bagian atas Nanti akan kita bejek atau kita geprek Biar menyatu dengan sambalnya Terima kasih telah menonton Tambahkan kol goreng atau kubis goreng Nah biar makin sedap, disini saya akan tambahkan bawang merah goreng ya Hasil ini bikin wangi banget Oke, menu simple ini sudah enak banget untuk sarapan Sangat mudah banget kan cara masaknya Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum